Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Galeri Linda Di video kali ini aku ingin berbagi tip cara mengawetkan jahe kunyit dan lengkuas supaya awet 5-6 bulan Mau tahu caranya gimana? Tonton terus ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya Langsung saja ke tutorialnya Yang pertama kita cuci bersih lengkuas yang sudah kita potong-potong seperti ini Kunyit dan jahe sampai benar-benar bersih Empon-empon ini jika disimpan dengan cara yang kurang tepat Maka disimpan dalam suhu ruang Ataupun dalam kulkas akan cepat layu atau membusuk Setelah kita cuci benar-benar bersih Langkah selanjutnya kita tiriskan di wadah bolong-bolong Supaya airnya menetes Setelah tadi kita tiriskan selanjutnya empon-empon ini kita jemur di luar Jemur seharian atau kira-kira sudah kelihatan benar-benar kering Tidak ada air lagi Mungkin teman-teman di rumah banyak juga yang sudah pada tahu cara ini Atau ada juga yang memang belum tahu Karena ada beberapa komentar minta dibuatkan cara mengawetkan empon-empon Jadi sekalian saya berbagi tip buat yang belum tahu ya Karena kebetulan juga stok saya lagi habis Dan ini saya mulai mau stok lagi Maka sekalian saya buatkan tutorialnya Ini sudah selesai di jemur seharian Dan ini benar-benar kering Langkah selanjutnya Langkuas kita potong-potong sesuai selera Di sini saya potong kecil-kecil Supaya nanti memudahkan saya saat ingin menggunakannya Untuk teman-teman yang tidak terlalu sibuk Dan punya halaman luas Bisa juga menanam empon-empon di halaman rumah Jadi tidak perlu cara pengawetan seperti ini ya Tinggal mengambil saja Tetapi kalau saya pribadi sudah lebih enak punya stok Dengan cara seperti ini Lebih hemat waktu dan sangat praktis Setelah semua lengkuas dipotong-potong Langkah selanjutnya Lengkuas ini akan saya simpan di dalam plastik Teman-teman bisa menggunakan plastik apa saja boleh Atau teman-teman bisa juga menyimpan lengkuas ini Kedalam wadah kedap udara Untuk menghemat tempat Sebaiknya kita simpan di dalam plastik Jahe dan kunyit Saya masukkan ke dalam kertas Ini saya pakai kertas bekas souvenir ya Teman-teman bisa gunakan kertas apa saja Nah sudah selesai Sekarang kita masukkan ke dalam kulkas Karena kunyit dan jahe Ini sangat awet Maka cukup kita simpan ke dalam pintu kulkas Tidak perlu kita simpan di pressure ya Untuk lengkuas Karena mudah kering dan kurang awet Sebaiknya kita simpan di dalam pressure Lengkuas Lengkuas ini awet banget Jika disimpan di dalam pressure Bahkan bisa awet satu tahunan Nah ini penampakan Lengkuas jahe dan kunyit Yang telah saya simpan Selamat lebih kurang Tiga bulanan Masih sangat bagus ya Jika teman-teman ingin menggunakannya Tinggal ambil saja di pressure Langsung digeprek Tidak perlu dicuci lagi Setelah selesai diambil Usahakan tutup rapat Atau ikat rapat lagi Supaya penyimpanan lebih awet Untuk kunyit dan jahe Juga masih sangat bagus ya Meskipun ada beberapa Yang sudah agak layu Karena memang Sebelum penyimpanan Kualitas kunyit atau jahe Yang kita simpan Memang sudah agak kering Sebelumnya Untuk yang masih segar Tetap kelihatan Segar dan bagus Nah ini kunyit dan jahe Yang saya simpan Sekitar 4 bulanan lebih Karena ini sisa sedikit lagi Maka saya buat lagi Yang baru sekalian Saya buat tutorialnya Masih sangat bagus ya Cara ini juga bisa digunakan Untuk penyimpanan kencur ya Jadi kencur bisa teman-teman Simpan dengan cara ini Cara ini memudahkan kita Saat ingin menggunakan bumbu dapur Semua sudah ada di kulkas Gak perlu lagi kita Bolak-balik beli di pasar Jadi pas lagi ada stok Banyak Kita bisa mengawetkan Dengan cara seperti ini Demikian tips dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat mencoba Selamat mencoba